Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom & Invest, analisa cepat, tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan seperti biasa hari ini hari Senin, jadi saya mau share hasil screening dari Wisdom & Invest. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman selama seminggu ke depan. Sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman dianalisa kembali sendiri sesuai dengan trading plan dan style tradingnya masing-masing. Oke, kita langsung mulai aja. Dan kita masuk ke Telegram saya ya, karena semua fasilitas dari Wisdom & Invest ini toolsnya hanya bisa diakses lewat Telegram. Jadi buat teman-teman, kalau ada yang belum punya Telegramnya silakan di-download dan install dulu. Dan jika dirasa bermanfaat, yang saya gunakan di sini, toolsnya untuk analisa, semua ini adalah buatannya Wisdom & Invest ya. Jadi nggak bisa didapatkan dimanapun, hanya bisa didapatkan dengan dua cara nih. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan menjadi membernya Wisdom & Invest. Yang kedua bisa teman-teman dapatkan yaitu caranya gampang banget, tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom & Invest. Nah, buat yang mau tanya-tanya dulu, kira-kira yang mana sih yang cocok dengan teman-teman? Mau jadi member atau mau buka rekening sekuritas aja? It's okay ya, kita sering adakan acara. Nah, yaitu melalui Zoom. Jadi teman-teman bebas untuk berkomunikasi, tanya-tanya dulu selengkapnya mau bahas saham itu juga boleh dipersilakan. Nah, biasanya sih kita adainya setiap hari Rabu jam 8 malam dan Sabtu jam 4 sore. Tapi minggu ini sepertinya ada sedikit perubahan ya. Nanti informasi selanjutnya akan kita sampaikan di Telegram ataupun di Instagram. Jadi pastikan teman-teman sudah follow medsosnya Wisdom & Invest ya. Di follow dulu yang di Instagram ataupun bergabung dengan Telegramnya Wisdom & Invest. Telegramnya ini terbuka untuk umum kok, yang untuk publik ya. Sehingga teman-teman bisa saling diskusi juga di sana. Kita juga sering sharing chart secara gratis tapi memang terbatas ya. Jadi jangan lupa pastikan untuk follow dan join semua medsosnya Wisdom & Invest. Nah, rekanannya Wisdom & Invest, sekuritasnya itu ada Sukor Sekuritas, ada JUC atau Jasa Utama Kapital, ada NHKorindo, ada Investasiku. Jadi bisa dipilih ya yang mana yang sesuai dengan pilihannya teman-teman. Nah, bisa diskusi dulu nih dengan adminnya kita, jadi kira-kira yang mana ya, yang aplikasinya kira-kira cocok nih sama teman-teman. Nah, memang yang tools yang secara gratis ini, yang kita berikan untuk para nasabah agak terbatas tapi, nah kecuali teman-teman aktif bertransaksi, jadi itu ada minimum transaksinya, sebaiknya teman-teman tanya juga ya, sekomplit-komplitnya, selengkapnya, yang lebih jelas sama adminnya. Nah, karena waktunya di sini agak terbatas, jadi sebaiknya langsung diskusi aja, tanya-tanya dengan admin. Nomor kontaknya juga udah saya kasih, tentunya kontaknya ada di Telegram juga. Nah, ini Investasiku, kita baru bekerja sama dengan Investasiku, dia langsung ya, RDA-nya langsung jadi dalam satu jam, terus tingkatkan transaksi dan mendapatkan MPC Point. Nah, MPC Point itu apa sih? Itu bisa teman-teman pakai ya, sebetulnya, untuk di seluruh Merchant City Corps. Nah, Merchant-nya itu apa aja? Bisa teman-teman googling aja, ini banyak banget. Jadi, bisa juga poinnya ini dibelikan RDA, apa namanya, Reksadana. Jadi, benar-benar oke banget ya si Investasiku ini. Teman-teman, kalau misalkan sering aktif trading, nanti dapat poin, poinnya bisa diinvestasikan kembali. Untuk lengkapnya, bisa teman-teman tanya aja ke adminnya ya, ini juga ada nomor kontaknya nih, 0819-05-068073. Jangan lupa ya, pakai referral code-nya Wisdom and Invest, yaitu LIVA 267242. Nah, karena kalau menggunakan referral code dari Wisdom and Invest, nanti teman-teman bisa mendapatkan bot atau tools secara gratis. Oke, ini yang udah lewat. Nah, Rabu ini, yang tadinya kan biasanya kita adakan Zoom, kali ini agak berbeda nih. Kita punya acara baru, yaitu Ladies Night. Jadi, setiap hari Rabu nih, rencananya akan diadakan setiap hari Rabu, atau mungkin dua minggu sekali ya. Nah, ini acaranya saya dengan Foni, live di Instagram. Jadi, pastikan teman-teman join bergabung dengan kita, karena topiknya akan berbeda-beda setiap live, itu akan berbeda. Kali ini, topiknya adalah, ini ya, kita akan bahas tentang periode 9 dan pengaruhnya terhadap Juan. Nah, pasti banyak yang bingung periode 9 itu apa sih, makanya pastikan teman-teman follow Instagramnya Wisdom and Invest, dan ikutin ya, topiknya cukup menarik. Nah, ini saya share hasil screenernya Wisdom and Invest. Jadi, screenernya Wisdom and Invest itu ada banyak banget ya. Yang saya share di sini, screenernya itu hanya sebagian aja. Jadi, sebenarnya Wisdom and Invest itu ada banyak banget screenernya. Ada screener MACD Golden Cross, Stochastic Golden Cross, screener All Time High, lalu ada, masih banyak lagi deh, ada Open sama dengan High, Eh, Open sama dengan Low. Nah, itu bisa teman-teman ekspor sendiri ya, kalau sudah punya aksesnya di Wisdom and Invest. Yang ini saya share, salah satunya aja. Nah, ada dua sih lebih tepatnya yang akan saya share di hari ini, yaitu screener Win. Screener Win ini ada yang statusnya Buy. Yang statusnya Buy, bukan berarti langsung dibeli ya, tapi kita harus analisa kembali, apakah dia sudah ada momentum, apakah dia lagi di support. Jadi, apakah dia sudah di area Buy. Nah, maksudnya area belinya ya, ini status Buy ini hanya karena dia muncul segitiga hijau. Tapi kan kalau belum ada momentum, itu sifatnya hanya speculative Buy. Jadi, kita harus cek kembali chartnya masing-masing. Angka yang di-check ini artinya Current Price atau Closing Price atau harga terakhirnya lah, last price-nya itu. Sehingga bukan angka untuk beli ya. Yang statusnya Hold, ini artinya dia masih di atas garis Win. Nah, kalau yang belum masih bingung garis Win apa, nanti saya jelaskan di belakang. Ini angkanya sama seperti tadi. Lalu yang statusnya, biasanya ada yang statusnya Sell, berarti dia sudah muncul segitiga merah juga. Nah, segitiga merah itu singal untuk exit ya. Kalau segitiga hijau, sifatnya speculative Buy. Yang biasanya saya cari itu justru lebih banyak yang statusnya Hold, karena saya mencari yang ada momentumnya. Kalau yang Buy ini muncul segitiga hijau, itu boleh juga. Barangkali dia terjadi reversal ya. Jadi, dari momentum merah menjadi merah tua, itu kita bisa bottom facing. Jadi, kembali ke strateginya dan style tradingnya masing-masing nih. Strateginya, stylenya teman-teman lebih sukanya bagaimana. Mau cari yang sudah ada momentum atau baru reversal. Itu kembali ke masing-masing. Screener yang satu lagi yang akan saya share ini NBSA. NBSA ini dia adalah singkatan dari Net Buy Sale Asing. Jadi, dia sudah diurutin. Yang paling atas artinya foreign-nya inflow. Jadi, yang paling banyak dibeli oleh foreign atau asing-nya. Semakin ke bawah, ini semakin kecil. Kalau jadi minus, artinya foreign-nya atau asing-nya net sell. Nah, tentu kita akan juga analisa komposite kita dulu ya. Karena, kalau teman-teman pegang saham yang berkorelasi dengan indeks, tentu dia pergerakannya juga akan mengikuti indeks kita atau IHSG kita. Saya akan pakai dua chart di sini. Yang pertama, WinX. WinX ini chart yang bisa didapatkan oleh para member. Jadi, kalau yang menjadi member, biasa dapat fasilitasnya itu full ya. Dapat chart, dapat screener. Chartnya jadi komplit. Terus, sudah gitu teman-teman dapat stock pick juga. Dapat update market juga setiap minggunya. Lalu, dapat stock pick juga. Jadi, benar-benar komplit deh. Nah, chart Win yang sering saya pakai. Lalu, kedua NBSA STX ini. STX ini untuk melihat foreign flow-nya ya. Jadi, kita lihat dulu foreign flow-nya deh. Di paling bawah ini singkatannya NBSA. Net buy sell asing. Kalau yang oran-oran artinya asingnya net sell. Kalau hijau-hijau artinya asingnya net buy. Sehingga kita bisa lihat ini terakhir hari ini. Masih net sell juga ya. Walaupun nggak besar-besar banget. Dan, hari ini candle-nya ada dorongan atau tekanan dari buyer. Tapi, kita lihat lagi momentumnya. Jadi, kita gunakan chart yang ini. Biasanya yang paling gampang untuk dianalisa. Jadi, biar nggak ribet-ribet ya. Sesuai dengan motonya atau tagline-nya wisdom and invest. Yaitu, analisa cepat tanpa ribet. Jadi, cukup lihat aja momentumnya ini. Di paling bawah ya. Panel paling bawah. Yang paling bagus itu kalau dia momentumnya berwarna biru benhur. Apalagi dia baru mulai. Nah, itu yang kita cari. Jadi, sebaiknya kalau teman-teman sudah punya akses dan mau explore sendiri. Mau analisa sendiri. Carilah saham-saham yang ada momentum berwarna biru benhur ini. Kalau dia berubah menjadi biru tua dan semakin mengecil. Artinya, momentumnya melemah dan itu tidak oke. Karena ada potensi, dia reversal. Kalau titik pink, artinya dia berpotensi sideways. Sedangkan kalau merah, seperti kondisi sekarang ya. Merah artinya tidak oke. Jadi, walaupun ada tekanan dari buyer, dia masih merah nih momentumnya. Yang bagus adalah ketika momentumnya sudah berwarna merah tua dan menjadi semakin mengecil. Ini artinya momentumnya semakin membaik. Jadi, kita harapkan momentumnya akan seperti itu ya. Kalau misalnya, walaupun dia ada tekanan dari buyer atau candlenya ada ekor di bawahnya, tapi momentumnya masih merah, bisa seperti yang sebelah sini nih. Tuh, coba teman-teman lihat ya. Ini ekornya panjang sekali. Tapi momentumnya itu masih berwarna merah. Jadi, masih ada potensi juga untuk koreksi. Karena masih ada support di bawahnya nih, 6598 ataupun area demand ya, 6543 sampai 6566. Itu area supportnya. Jadi, masih ada potensi dia bisa koreksi lagi. Sehingga, walaupun hari ini ada ekornya, ini kemarin-kemarin juga ada ekornya ya. Di sini ada ekornya, di sini ada ekornya, tapi tidak menjadi jaminan bahwa dia akan naik. Sehingga, teman-teman harus menunggu sebaiknya, menunggu konfirmasi dulu. Terutama ketika momentumnya sudah berubah menjadi merah tua ya. Kalau sudah menjadi merah tua, foreignnya mulai inflow lagi, nah itu lebih menarik. Jadi, strateginya, kita masih perbanyak cashnya dulu. Kalau mau trading, maka fast trading dulu. Cari saham-saham yang tidak berkorelasi dengan IHSG. Jadi, untuk teman-teman yang tertarik dengan Big Bang, 4 Big Bang, itu mungkin sebaiknya wait and see dulu ya. Jangan terburu-buru untuk entry. Kita menunggu saja sampai ada tanda-tanda pembalikan arah dari IHSG dan masing-masing dari sahamnya. Jadi, si BRI, BNI, BCA, BMRI, kita juga menunggu nih. Jangan terburu-buru untuk entry ya. Nanti kalau enggak, nanti teman-teman entrynya terlalu ketinggian. Mau average jadi agak susah. Oke, dari screener yang tadi sudah saya share, saya sudah memperpendek sedikit supaya teman-teman bisa lebih fokus untuk melihat ke saham-saham yang ini. Yang pertama adalah JPFA. Tapi, it's okay ya. Kalau teman-teman mau cari saham lainnya, mau analisa kembali, boleh banget barangkali ada yang terlewat oleh saya. Dan memang karena waktunya juga terbatas, jadi enggak semua saham bisa saya bahas. Saya hanya pilih beberapa untuk perwakilan. Nah, ini JPFA. Saya gunakan chart satu lagi ya. Jadi, saya menggunakan dua chart, WinX dan GD. Yang WinX ini yang teman-teman dapatkan kalau berlangganan menjadi member. Kalau yang GD, ini teman-teman dapatkan kalau menjadi nasabah. Jadi, bisa digunakan. Yang chart Win, untuk para member harusnya sudah entry ya. Karena kita sudah share kayaknya dari beberapa waktu yang lalu. Di sini memang terlihat ada potensi adanya bullish, divergent. Jadi, makanya itu menjadi menarik. Lalu, hari ini dia mulai muncul momentum biru Benhur ya. Jadi, sangat menarik sekali. Dia juga sudah keluar dari channel downtrend-nya. Dia hari ini candle bullish, volumenya juga gede. Tapi, kalau baru entry, mungkin buy on weakness saja sebaiknya. Dengan support-nya di triple-1-5 tuh. Low hari ini maka menjadi support ya. 1165 juga menjadi support, tapi terlalu dekat. Support pertama jadi 1165, 1115, dan garis win lain juga menjadi support. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu garis win itu apa sih? Garis win itu yang ini ya, yang ada di dekat candle-nya tuh. Dia akan bagus kalau berwarna biru. Jadi, di sini garisnya, angkanya, yang di sebelah sini juga warnanya berwarna biru. Jadi, gampang banget untuk dilihat. Kalau angka yang di sini itu support resist, jadi teman-teman nggak pusing-pusing di mana sih support-nya, di mana resist-nya. Ini semua sudah generate by system. Jadi, analisanya lebih cepat, nggak ribet ya. Untuk garis win lain di 1080, dan jadi tadi support yang pertama adalah di low hari ini tentunya, 1115, selama dia bagus, dia uptrend-nya strong, maka dia tidak akan membentuk lower low. Jadi, artinya dia akan terus membentuk higher low. Jadi, low hari ini harusnya tidak ditembus ya. Maka ini menjadi support. Yang kedua adalah support yang garis win nih, 10-80. Selama dia di atas garis win lain, dia masih bagus dan masih uptrend. Nah, kita gunakan chart satu lagi. Ini chart yang teman-teman dapatkan kalau menjadi nasabah dari wisdom and invest. Chart ini sebenarnya simple banget dan memang kita sengaja buat untuk para nasabah supaya nggak usah pusing-pusing, nggak usah bingung-bingung ya. Tapi, paling enggak, teman-teman harus mempelajari satu hal, yaitu tahu tentang trend. Jadi, memahami tentang trend. Kira-kira trendnya lagi apa nih? Lagi downtrend kah? Lagi sideways kah? Atau uptrend? Karena chart GD ini hanya efektif untuk digunakan pada saham yang uptrend. Karena chart GD ini adalah trend follower ya. Sehingga kita nggak ribet-ribet, tinggal lihat aja. Titik hijau artinya entry. Seperti di sini, titik merah artinya exit. Tapi kalau dia lagi sideways, maka nggak efektif untuk digunakan. Karena sideways itu tidak ada trendnya. Atau sering disebut juga dengan trendless. Tidak ada trend. Jadi, kita harus setidaknya kita memahami ini kira-kira trendnya lagi apa ya? Lagi uptrend atau lagi downtrend. Ini terbentuk seperti ini, artinya dia sudah mulai memasuki fase minor up. Walaupun yang tadi chart GD win, kan kita lihat dia masih di bawah MA200 ya. Ini MA200 nih. Sebentar. Ini MA200 nih. Yang garis ini, titik-titik sini. Nah, itu MA200. Jadi, secara major sebetulnya si JPFI ini masih di bawah MA200, sehingga kenaikannya bisa aja, hanya sementara, dan menguji MA200-nya itu. Jadi, MA200 itu resist yang cukup kuat ya. Jadi, watch out di MA200-nya. Nah, di sini kita lihat sinyal entry-nya, titik hijau-nya ini sudah dari tiga candle yang lalu. Sifatnya memang speculative buy. Di sini ada support. 1075, garis coklat, angkanya coklat, garis hijau, angkanya hijau. Jadi, udah cukup mendekati resist juga ya. 1190 ada resist. Kalau dia break out, dia akan ke resist selanjutnya, yaitu 1270. Nah, seharusnya masih bagus, karena candle-nya masih hijau, statusnya hold too ya. Statusnya juga hold. Sehingga di-hold aja. bagi yang sudah punya. Jangan lupa pasang trailing stop ya. Bagi yang baru mau entry, maka buy on weakness aja. Kita lanjut ke Cepin. Ayam-ayam memang lagi bagus. Kalau Cepin, dia malah udah duluan ya, ada momentumnya. Sejak di sebelah sini, jadi udah seminggu yang lalu mungkin, dia sudah break out duluan juga, daripada JPFA, dia keluar dari channel yang warna magenta, itu channel downtrend. Jadi, gampang banget ya. Kalau menggunakan chat win, itu semuanya sudah generate base system. Kita tahu dia kapan break out dari channel, kita lihat dia di bawah MA200, juga ada momentumnya. Nah, jadi paling simple sebetulnya sih, lihat aja momentumnya. Jadi, sinyal buy-nya sudah cukup jauh ya. Dan segitiga hijau ini, speculative buy. Buy system, dia sudah floating 11%, jadi tinggal pasang trailing stop aja. Bagi yang belum punya, maka buy on weakness aja. Hari ini dia break out, dari sini, volumenya cukup besar, momentumnya juga gede, jadi masih oke, tinggal hold aja. Dengan resist selanjutnya, di 5200 sampai 5300 ya, MA200nya di 55, ini angkanya nggak bulet-bulet, karena dia langsung generate by system, sehingga kita harus buletin sesuai dengan fraksinya. Ini karena 5000 jadi fraksi 25, 55, 50 lah. Kita buletin ya, buletin ke bawah aja. Jadi, buy on support, atau buy on weakness aja. Di sini ada support 4900. Kalau di sebelah sini, coba kita cek lagi. Pakai ini juga bisa. Oh, ini belum kebentuk. Kita cek pakai yang ini. Jadi, chart win juga ada di trading view ya. Cepin. Cepin. Sebentar, pakai chart daily. Cepin di sini juga merupakan support nih, 4800. 4810 ya, itu area supportnya juga. jadi 4900. Jadi, 4900, 4800. Kita buletin aja biar, jadi pakai angka psikologis aja. Dengan garis wind line-nya 4720. Selama dia di atas garis wind line, ini masih oke. Jadi, secepin kalau ada yang punya, ini hold aja. Bagi yang baru mau entry, jangan lupa ya. Buy on weakness. Menggunakan chart GD, titik hijaunya itu sudah dari kemarin. Nah, dari kemarin, dan di hari ini breakout, ini bagus. Angka support resistnya, seperti yang ada di sini-sini ya, atau menggunakan chart win, support resistnya itu juga boleh. Kita lanjut ke selanjutnya. BNGA. Bank-bank kecil-kecil, bank-kecil, bank digital itu agak-agak menarik sebetulnya sih ya, seharusnya. Si BNGA ini juga menarik. Jadi, dari segitiga hijau, ini sudah floating 11%, tapi kalau terlambat masuk, it's oke. Kalau misalnya menunggu, momentum, momentumnya berapa bar? Satu, dua, tiga, empat, lima, lima candle yang lalu. Atau buy on weakness, ketika dia di area garis winline, itu juga bisa ya. Jadi, strateginya untuk entry itu, buy on weakness seperti itu. Kita tunggu ketika dia kembali ke support, ketika dia berhasil mantu, maka kita entry. Itu namanya buy on weakness. Garis winline di 1, 3, 20, ini dibuletin, dan tentunya karena dia sudah breakout, ini menjadi support ya. Supportnya yaitu low hard ini, 13,85, dengan resist 14,35 di area situ. Yang sudah punya, tinggal pasang trailing stop, ini masih bagus, mudah-mudahan dia terus membentuk higher low. Jadi, low hard ini jangan ditembus ya, 13,85, tapi kalau dia breakdown, paling enggak dia minimal harus bertahan di atas garis win, yaitu yang tadi saya sebut, 13,20. Kalau dia breakdown dari garis winline, jadinya tidak oke. Momentumnya sih masih oke sejauh ini, jadi hold aja. Kita gunakan chart kedua, yaitu chart GD. Chart GD, dia sudah titik hijau sejak cukup lama, di bawah nih, di area 1200-an bahkan. Candle-nya waktu itu masih warna orange, jadi sifatnya spekulatif. Lalu menjadi hijau itu artinya semakin bagus ya. Jadi, dia urutan warnanya adalah dari hitam, hitam, ke orange, dan ke hijau. Jadi, hijau yang paling bagus, kalau hijau menuju ke orange, artinya watch out atau hati-hati. Menjadi hitam, dia pasti muncul titik merah, jadinya tidak oke. Tapi ingat, kita harus tahu ya trend-nya apa. Kalau dia lagi sideway, maka kita gunakan strategi sideway. Contoh kayak di sini, dia bergerak di dalam garis, berarti kita beli di support, jual di resist. Kalau yang kayak gini, di sini dia sudah berubah menjadi candle hijau, jadi kalau mau entry-nya agak telat juga it's oke. Ini masih hijau, candle-nya artinya hold aja. Jadi hold aja ya. BNGA masih oke. Kita lanjut ke Cleo. Jadi Cleo. Cleo juga. Jadi paling gampang, paling simple lihat momentumnya. Jadi udah lama banget ya, kalau mengikuti singal dari momentum berwarna biru Benchur, itu entry-nya udah lama banget. Kalau dari segitiga hijau, sifatnya spekulatif. Karena kadang-kadang dia muncul segitiga hijau, tapi belum ada momentumnya. Makanya disebut spekulatif buy. Kalau dari segitiga hijau, dia floating profit udah 30%. Hari ini dia breakout dan membentuk higher high, jadi hold aja. Ini masih bagus ya. Momentumnya masih bagus, volume mulai terbentuk, mulai ada tuh. Kalau di sini kan volumenya nggak ada. Momentum juga nggak ada. Kalau ini volumenya sudah mulai ada, momentum juga mulai ada, dia bikin higher high terus. Dengan support di 595 dan garis winline 550. Jadi hold aja ya. Bagi yang baru mau entry, maka jangan lupa strateginya adalah buy on weakness. Untuk charge day, wah ini lebih lama lagi. Kalau dia masih sideway, dia akan seperti ini ya. Kadang dia akan muncul titik hijau, titik merah, titik hijau lagi, titik merah lagi. Nah, karena itu saya katakan minimal kita harus punya, kita harus ngerti tentang sebuah trend. Kalau dia misalnya hanya sideway, maka kita gunakan strateginya sideway. Jangan ngikutin sinyal-sinyal ini, karena nantinya jadinya sering kena false buy dan sering kena false sell. Kita akan ke, 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 apa ya namanya ya. Jadinya begitu terus. Jual beli, jual beli. Jadinya salah melulu. Nah, jadi seharusnya ketika lagi sideway, teman-teman beli di support atau buy on support, boss dan source. Buy on support, sell on strength. Belinya di support, jualnya di resist. Beli di support, jualnya di resist. Seperti itu ya. Jadi, kalau lagi sideway, mau menggunakan chart winkey, menggunakan chart gdk, ataupun chart ms, chart apapun itu, kalau lagi sideway, maka kita gunakan strateginya sideway ya. Yaitu boss dan source. Jadi, artinya, kalau misalnya kita baru entry ketika dia break out, juga it's okay. Agak telat sih, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting ada konfirmasinya, dia sudah break out dari area sideway, maka statusnya masih hold nih. Candlenya masih hijau. Kalau spekulatif buy-nya dari sini, ya memang cuannya lebih gede tentunya, tapi sifatnya benar-benar spekulatif. Candlenya masih hijau, jadi hold aja. Untuk si Cleo ini. Kalau muncul titik merah, baru sell ya. Kita lanjut, ACS. ACS. Ini juga masih bagus. Kalau nggak salah, saya udah pernah share kapan ya? Lupa nih. 8 Mei. Kalau nggak salah nih ya, saya ada catatannya sih. Nah, beberapa... Jadi si ACS ini masih oke, masih bagus. Kalau kita mengikuti momentum, artinya ini sudah cukup lama nih momentumnya tuh ya. Seperti yang saya bilang, ini catnya gampang banget, simpel banget untuk digunakan. Tinggal cari aja momentum pertama. Sehingga harusnya sudah entry dari awal. Kalau dari segitiga hijau, sifatnya tentu spekulatif ya. 26 persen ini yang di sini, status hold 26 persen, itu floating profit, itu diukur dari segitiga hijaunya. Jadi kalau agak telat, ya mungkin belasan persen. Ini breakout hari ini, jadi cukup menarik, masih oke. Momentumnya masih bagus, candle bullish, volume di atas rata-rata, juga masih oke ya. Dengan potensi keresi selanjutnya, yaitu 580, 615, 650. Support tentu low hari ini, yaitu 535. Support selanjutnya 520, 510, ada garis winline-nya tuh, 505. Selama dia masih di atas garis win, masih oke ya. Jadi di hold aja. Yang baru mau entry, jangan lupa. Buy on weakness. Cargede. Simple banget. Segitiga. Titik hijau pertama, karena candle-nya orange, sifatnya speculative buy, dan memang masih sideway ya. Kalau kita lihat, dia berada di dalam, misalnya kita nggak ngeliat yang ini nih. Kita lihatnya di sini, artinya dia masih sideway. Berarti tetap kita buy on weakness di sini, ternyata begitu di resist, dia breakout. Artinya kan hold. Seperti itu. As simple as that analisanya ya. Makanya teman-teman, seenggaknya tahu, tentang trend dulu nih. Dia breakout dari trend lainnya, maka tinggal di hold aja. Statusnya juga hold. Kita lagi on resist ya. Ada resist 565. Mudah-mudahan sih bisa breakout. Candlenya masih hijau, jadi hold aja. Yang mau entry, baru mau entry, sebetulnya sudah agak terlambat, tapi it's oke. Menunggu aja di support. Kalau dia mantul, baru entry ya. Kalau dia tidak mantul, maka jangan entry. Nanti malah jadinya nangkepin pisau jatuh. Di mana nangkepinnya? Di atas garis wind line ya. Selama dia mantul dari garis wind line, masih oke. Tapi kalau dia jebol, maka jangan. Karena biasanya kalau muncul segitiga merah, dia turun. Muncul segitiga merah, dia turun ya. Jadi, hindari justru kalau dia muncul sinyal sel. Kita lanjut. Dari Aces, ada Arco. Arco juga masih menarik, tapi volumenya sih nggak gitu. Gimana-gimana banget ya. Volumenya tidak ada peningkatan yang oke. Harusnya kalau bagus, dia akan terus meningkat. Harganya meningkat, volumenya meningkat, momentum meningkat, itu yang bagus. Tapi kalau ini volumenya biasa-biasa aja, momentumnya sih bagus. Dia lagi mantul on support, hari ini candle-nya higher high, jadi mudah-mudahan dia akan kembali testing resist ya. Dengan resist 690, 700, dan 705 nih. 705 aja deh, yang kita pakai. 705 tuh yang high ininya ya. Jadi dia harus break dari sini, baru oke. Kalau dia break out, maka hold aja. Tapi kalau dia nggak break out, berarti jangan lupa, berarti dia bisa aja, dia akan sideway dulu di area sana. Jadi kalau yang mau tertarik dengan Arco, maka buy on weakness aja. Ingat supportnya di 650. Candle-nya hari ini higher high, masih oke. Mudah-mudahan dia akan testing 690, dan 70. 70. 70 apa 705 tuh? Sebentar. Oh, di sini ada nih. 70 ya, itu area resistnya, 70. Jadi momentumnya sih masih oke, si Arco. Candle-nya, kalau menggunakan GD, dia masih candle hitam ya. Jadi, buy on weakness aja, kalau memang mau, berarti sifatnya spekulatif baik. Karena kalau di chart win sih masih bagus, kalau yang ini dia masih berupa candle hitam. Kalau candle hitam, artinya dia tidak ada sinyal. Menunggu sampai dia muncul lagi titik hijau, dan candle orange, baru sifatnya spekulatif baik. kita lanjut ke ASLC. Untuk ASLC, ini masih cukup menarik. Dia masih di atas garis winline, ini udah ada channel warna hijau, itu channel uptrend ya. Momentumnya juga masih meningkat, volume juga terjadi peningkatan, jadi masih cukup menarik. Dengan support-nya, kita gunakan support trend aja, di 99, resist trend 112, resist selanjutnya 125, dan MA200 132. Kalau yang mau spekulatif, maka usahakan untuk buy di area support aja ya, terutama support trend. Barangkali dia mau bergerak seperti ini. Atau buy on weakness juga boleh, jangan lupa atur money management. Jadi ini masih menarik, karena momentumnya masih ada. Untuk chart GD, dia spekulatifnya, titik hijaunya atau sinyal entry-nya sudah cukup lama di bawah sini. Atau buy ketika dia break out, itu juga sudah cukup lama. Ini statusnya tinggal hold aja ya, kalau muncul titik merah, maka menjadi sinyal exit. Jadi gampang banget menggunakan chart GD ini, tapi paling enggak teman-teman harus tahu, dia trendnya tuh lagi apa ya. Kalau enggak tahu, nanti malah bingung. Nah, kalau masih ragu-ragu, dan jangan khawatir, bisa diskusi ya dengan para mentor dari Wisdom & Invest, karena kita juga ada grup untuk para nasabah, juga ada grup untuk para member. Sehingga teman-teman bisa belajar. Oke, kita lanjut ke ASA. ASA ini sudah cukup lama, jadi tinggal di hold aja seharusnya ya. Dia terus membentuk higher high, dia sudah break out dari MA200, momentumnya terus meningkat, dan ini tinggal pasang trailing stop aja. Kalau baru mau entry, sebetulnya agak cukup high risk. Mungkin bisa utamakan saham lain yang baru muncul momentum biru. Kalau mau entry ini, ya boleh aja sih, tapi ingat ya, harus tahu resikonya. Dengan supportnya 1135, karena low hard ini 1135, jadi selama dia masih bikin higher low, higher high, higher low, atau tangga ke atas, ini masih oke. Tinggal di hold aja, dengan potensi ke resist 1315, 1405. Supportnya yang tadi ya, support terdekat 1135, support kemudian di MA200, 1060, ataupun di support yang udah ada nih. 10, kita bulletinnya ke mana ya, kita bulletin ke bawah aja kali ya, 10, 15, atau 10, 10 itu juga boleh. Menggunakan cat GD. Cat GD ini masih hijau, statusnya yaitu hold. Sinyal titik hijau, atau sinyal entrynya dari sebelah sini, jadi udah lama banget, itu tinggal pasang trailing stop aja. Selama belum muncul titik merah, maka masih hold. Seperti di sini, entry, di sini exit. Di sini entry, di sini exit. Jadi sangat simple sekali. Kita lanjut ke BBTN. BBTN. BBTN, kalau nggak salah, waktu Jumat saya live dengan Sukor, sempat mention ya, BBTN itu menarik, dan congratulations, hari ini dia masih bikin higher high, jadi masih menarik, masih oke nih BBTN-nya. Momentumnya juga semakin meningkat, volumenya juga meningkat, jadi mudah-mudahan dia akan testing MA200 lagi, jadi watch out di MA200-nya ya. Kalau dia nggak bisa breakout, maka jangan lupa taking profit, ataupun pasang trailing stop. Resist 13.50, MA200 13.80. Dengan support 13.25, 13.10, garis win di 12.60. menggunakan chart GD, signal entry-nya sudah sejak titik hijau yang di sebelah sini, candle ini ya, dan kemarin dia baru breakout, jadi harusnya signal entry juga, tinggal di hold aja, kalau misalnya teman-teman ada yang buy on support, ketika dia lagi sideway di sini, sini kan area buy ya, kalau sideway ingat strateginya boss dan source, jadi ketika di support, maka menjadi signal untuk speculative buy. jadi entry di sini, jual di sini, entry di sini, eh di sini ternyata, kalau misalnya dia balik arah, jadi candle jelek dan keburu jual, it's oke, bisa entry lagi ketika dia breakout di candle yang ini ya, statusnya masih hold, mudah-mudahan dia akan keresis selanjutnya, yaitu 14.25. Kita lanjut, setelah BBTN, ini ada KIN, KIN sebetulnya sudah lama banget nih, cuma dia masih masuk dalam screener, jadi kita bahas aja, dia lagi sideway ya, selama sidewaynya di atas garis wind line ini masih oke, menarik sebetulnya, buy on weakness aja, atau menunggu sampai dia breakout. Ketika dia sideway, volumenya kecil ya, jadi menarik, biasanya kalau konsolidasi itu memakan waktu sekitar, 5 candle, paling banyak 10, berarti kan artinya 1-2 minggu ya, yang wajarnya, garis wind line atau supportnya itu ada di, kita buletin aja nih, angkanya kan begini nih, kita buletin di sini ya, 7-10, selama dia di atas 7-10, ini masih bagus, berpotensi ke resist 8-1-5, 8-60, dan 9-10. Kalau dia breakdown dari garis wind line, maka menjadi sinyal exit, sebaiknya jangan entry, kalau breakdown. menggunakan chart GD, candle-nya juga masih hijau, maka masih hold ya, kalau ada yang entry di sini, ketika dia breakout dari area sideway-nya, ingat, kalau lagi sideway, strateginya buy on support, sell on resist, tapi ketika dia breakout, maka tinggal di hold. Nah, ini candle-nya masih hijau, jadi hold ya, untuk kin ini. Kita lanjut, MYOR. MYOR. Masih bagus, momentum-nya waktu itu sudah meningkat, sudah ada, walaupun masih biru langit, dan hari ini menjadi biru, Benhur. Ini masih oke ya, masih bagus, walaupun candle-nya hari ini candle merah, candle koreksi, tapi volumenya kecil, mudah-mudahan dia akan lanjut naik terus, walaupun candle merah, dia masih higher high, jadi support-nya ada di 2760, garis wind line menjadi support juga, 2680, dengan resist 2940, itu area resist-nya. Kita gunakan chart GD, untuk chart GD juga masih oke, dia lagi di area resist sih, mudah-mudahan dia masih bisa ya, bikin higher high, statusnya sih masih hold, senior entry di titik hijau yang sebelah sini, jadi sudah cukup lama. Oke, masih hold ya, kalau muncul titik merah, maka artinya exit. Kita lanjut ke MDLN. MDLN ini juga cukup menarik, sayangnya agak kurang liquid aja sih, likuiditasnya itu rata-rata transaksi di 1,9 miliar, tapi lumayan menarik, karena volumenya sudah cukup meningkat, momentum juga cukup meningkat, dia masih bergerak dalam channel up, ini ada channel up-nya ya, jadi berpotensi zigzag di dalam sini, support-nya jadi kita gunakan support 74 nih, angkanya sudah dibikinin sama toolsnya win, jadi generate by system, gampang banget ya. Resis 84 atau resis hari ini 85 itu high-nya, mudah-mudahan dia masih terus untuk testing ke MA200-nya, yaitu 91 itu resisnya. Oke, ini cukup menarik, tapi agak high risk ya, si MDLN ini high risk. Jadi, untuk teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham-saham high risk, mungkin bisa pilih saham lain yang lebih tidak volatil, volatil yang lebih kalem-kalem pergerakannya. Menggunakan chart GD, titik hijaunya sudah dari 3 candle yang lalu, statusnya masih hold ya, karena warna candle-nya masih hijau. Resisnya tentu high hari ini, yaitu 85, dan support-nya di low hari ini, yaitu 79, karena candle-nya masih higher high, jadi mudah-mudahan dia bertahan di atas low hari ini nih, jadi tetap bikin higher low. Support selanjutnya, di bawahnya juga ada lagi, yaitu 74. Kalau kita tarik garis manual nih, itu adalah garis uptrend line-nya ya, jadi mudah-mudahan dia masih bertahan di uptrend line situ, jadi masih bagus untuk MDLN. Oke, kita lanjut ke Arto. Nah, Arto ada momentum, dia masih berada di atas garis wind line, jadi masih menarik, cuma volumenya aja nih ya, yang masih belum meningkat-meningkat banget. jadi yang cakep adalah kalau dia volumenya semakin meningkat, momentumnya juga meningkat, dan dia tetap bertahan di atas garis wind line. dengan supportnya di sini ya, di sini ya 2320, mudah-mudahan dia bisa lanjut terus ke resist 3020. cuma hati-hati kalau sampai dia breakdown atau turun ke bawah garis wind line, artinya jadi tidak oke, jangan lupa ya untuk exit juga. Jadi disiplin ya dengan sinyal-sinyal yang ada. Ini momentum sih masih bagus, dia masih di atas garis wind line, jadi masih oke. menggunakan chart GD, sinyal entry-nya sejak titik hijau pertama, namun candle-nya memang waktu itu warna orange, jadi sifatnya hanya spekulatif. Tapi ketika dia berubah menjadi hijau, artinya semakin membaik ya, dan statusnya juga masih hold, dia mulai mendekati resist nih. 2600, ini resistnya, selanjutnya 2900, 3080, itu area-area resistnya. Kalau terjadi pembalikan arah, jangan lupa ya untuk taking profit dulu, karena memang saham Arto ini secara major trendnya itu masih downtrend, dia masih di bawah MA200. Tapi di sini ada potensi dia menjadi bullish divergent, jadi mudah-mudahan valid ya bullish divergent-nya ini, tapi harus ingat, walaupun ada bullish divergent, bukan berarti dia 100% pasti akan naik. Tetap kita harus mengutamakan price action atau pergerakan harga dulu ya. Oke, jadi dari chart GD-nya tadi sudah oke, masih statusnya hold, kita lanjut ke APLN. Nah, untuk APLN, dia mulai kembali ke atas MA200, volumenya sudah mulai ada, walaupun nggak liquid-liquid banget juga ya, nggak sebesar volume yang ada di sebelah kirinya nih, dan momentumnya mulai ada, walaupun masih berwarna biru langit, tapi it's okay, candle-nya candle bullish, volumenya juga lumayan, momentumnya juga ada, jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Dengan resistnya, besok dia akan testing kembali, 148, kalau break maka berpotensi ke 153, 156 nih, atau bahkan ke sebelah sini nih, ke area 160-an ya, mudah-mudahan sih masih mampu untuk naik. Jadi menarik kali ini, propertinya gantian, propertinya yang middle-middle ya, jadi cukup menarik, bisa dilihat-lihat, tapi ingat ya, untuk saham-saham ini, sifatnya high risk, jadi yang dari tadi tuh, kayak MDLN, ataupun APLN, ini cukup high risk, cukup volatil, jadi untuk teman-teman yang tidak terbiasa dengan saham-saham seperti ini, mungkin bisa pilih aja saham lainnya, yang sudah terbiasa teman-teman tradingkan, atau yang tidak begitu volatil, yang pergerakannya lebih kalem-kalem. Nah, jadi untuk APLN ini, kita lihat cat selanjutnya, yaitu chart GD. Kalau menggunakan chart GD, ini candle-nya sih masih hijau, artinya hold ya, sinyal entry-nya, yaitu di sebelah sini, titik hijau, dan kalau kita tarik garis, ini sebetulnya dia lagi sideway, tapi harus ingat, kalau dia break dari sini, maka statusnya sebetulnya hold ya, kalau dia enggak break, dia gagal, dia balik ke bawah, maka jangan lupa untuk taking profit, berarti wait and see dulu, atau buy on weakness aja. Jadi harus lihat dulu ya, dia mampu break out, bikin higher high lagi atau enggak. Harusnya kalau lagi sideway seperti ini, signal entry-nya adalah beli di deket-deket support, di area support. Di area sini justru harusnya sudah mulai jualan. Jadi tunggu aja, apakah dia mampu bikin higher high lagi, maka speculative buy-nya setelah itu ya, atau buy on weakness, dengan support ini ada 140, kalau support yang di bawahnya sih jauh banget nih, 126, 124. atau bisa menggunakan support win aja, jadi yang di sini ya, support winnya 138, garis win line 134, jadi pastikan dia mantul dulu, kalau mantul maka teman-teman speculative buy, tapi kalau dia tidak mantul maka hindari dulu. Saham-saham yang lainnya sebetulnya masih banyak yang menarik, tapi agak volatil dan tidak begitu liquid nih, jadi saya nggak bahas di sini, buat teman-teman yang sudah punya akses ke fasilitasnya wisdom and invest, maka silakan ya, di-explore sendiri, barangkali saham yang teman-teman cari itu lebih menarik, daripada yang saya share di sini. Nah, karena keterbatas waktu, maka I'm so sorry, hari ini hanya bahas beberapa saham aja. Buat teman-teman kalau masih ada yang belum ngerti, silakan drop komen di bawah ya, ditanyain aja, atau mungkin mau join ke acara IG live-nya kita di hari Rabu, dengan saya dan Foni, jadi kalau mau nanya-nanya saham, di akhir sesi dari live-nya itu juga bisa, atau mau ikutin zoom yang kita adakan secara rutin, di sana juga teman-teman bisa langsung diskusi, tanya-tanya, ataupun tanya saham itu juga boleh ya, silakan banget. Nah, jadi jangan lupa ya, follow medsos kita, dan kalau suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Semoga teman-teman selalu sehat, semoga teman-teman bisa cuan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you, bye!